Hidup di jalan itu kan keras. Siapa kuat, siapa menang. Dari Tasik Malai itu saya kabur. Disitulah saya mulai menggunakan yang namanya narkoba. Saya tidak mau mereka menjadi objek. Jadi kisah daun di atas bantal itu sebetulnya kisah kawan saya yang meninggal hidup terlantar di jalan. Mereka bukan objek, mereka ada subjek perubahan. Perkenalkan, nama saya Habib Bibowo. Saya lahir di Jakarta, 1 Februari 1978. Saya di Rumah Jiwa ini hanyalah sebagai kurir pelayan inti. Saya hanya melayani dan sebagai pendiri dari Rumah Jiwa. Rumah Jiwa Hapara ini adalah salah satu program kegiatan untuk pendampingan orang dengan gangguan jiwa, lansia, omak-opak, anak-anak yatim dan du'afa. Disitulah awal titik balik bahwa saya harus sijrah dari yang dulunya gelap menjadi sebuah titik kebaikan. Mengkoordinasi teman-teman dan mengorganisir Rumah Jiwa Hapara. Saya itu SD SMP di Jakarta, SMA saya bolak-balik pindah-pindah terus. SMA di Jogja itu tiga kali SMA Godean, SMA Negeri, SMA Islam, SMA Pembangunan. Terus saya akhirnya karena saya pinter tadi, saya dipindah ke Tasik Malaya di tempatnya Abhanom. Disitulah saya lulus. Dari Tasik Malaya itu saya kabur. Kuliah di UGM. Kuliah di UGM di Universitas Gajah Mada. Bukan, bukan. Universitas Gelendangan Malioboro. Gimana ya? Namanya orang dewi Jakarta, Mas. Kalau bahasa kita Molimo. Di Jakarta itu pusatnya dulu masih gampang cari-cari barang-barang yang terlarang. Itulah saya mulai menggunakan yang namanya narkoba. Daerah saya itu, daerah Jakarta yang tempat saya tinggal itu, itu adalah segitiganya narkoba. Kehidupannya masih kejualan kacang, Mas. Dan pola militer kan keras. Gini, memang saya kan lahirnya di Jakarta. Bapak saya itu militer. Bapak saya tugasnya di Jakarta. Karena saya anak paling pintar. Paling bandel. Sekolahnya kan pindah-pindah. SIP itu saya dua kali. Karena saya bandel. Drop out. Tiga, saya pindah ke Jogja. Dan akhirnya dulu saya mandang bapak saya itu keras. Oh, ternyata bapak itu ngajarin saya disiplin. Pada waktu itu, karena saya masih anak-anak yang masih, yo, kalau nolak lah. Bandel-bandel ya. Orang-orang pengguna narkoba, seperti itu. Jadi jiwa-jiwa saya itu jiwa-jiwa pemberontak. Jiwa-jiwa orang-orang yang nakal. Bahwa saya itu anak yang paling bandel. Dan akhirnya saya menggelandang. Saya hidup di jalanan. Kabur, saya hidup nomaden dari Tasik, dari Bandung, Surabaya. Karena ibu bapak orang Jogja. Saya akhirnya kembali ke Jogja. Di Jogja, saya hidup di Malioboro. Gimana makannya? Saya pakai tangan ginian juga. Jogja depan gitu. Cuma dipelok. Oh, papa, oh, papa. Jogja itu adalah kota budaya. Jadi ketika kita berkarya di Jogja itu, kita akan lebih-lebih nyaman. Malioboro bukan yang seperti saat ini. Kita bisa ngamain bareng-bareng. Kita bisa berkarya bareng-bareng. Tapi kita orang-orang yang lebih jalan. Yang di Malioboro tahu siapa Presiden Malioboro. Di setelah akhirnya, ketika saya dirazia itu, kami bareng-bareng pakai salep 88 ke tempatnya Banun. Kita curhat di sana bahwa kita kok dirazia terus ya. Bagaimana win-win solution-nya. Akhirnya Banun bilang dirikanlah organisasi sosial yang punya legalitas. Jadi ketika kita dirazia, kita mau dikapain. Nggak hanya di data siapa nama kamu, setelah itu pulang selesai lepas. Itu nggak ada win-win solution. Makanya kita buat program yang namanya wisata rumah jiwa. Supaya orang-orang yang hidup di jalan, itu tidak kembali hidup di jalan. Kenapa? Karena kawan saya itu pernah ada yang meninggal di jalan. Dan saya dipingpong oleh negara. Dilempar ke sana, dilempar ke sini. Dan akhirnya, karena kita punya jaringan orang yang hidup di jalan, kita akhirnya mengetahui keluarganya. Dan akhirnya, saya pakai mobil bok Kiai Kajeng. Saya bawa ke rumah sakit. Dan akhirnya, saya kerjasama dengan PMI. Dan kita bawa jenazah ke daerah asal. Makanya saat ini, ketika ada orang yang meninggal terlantar di jalan, saya tidak mau mereka menjadi objek. Karena apa? Karena orang yang hidup di jalan itu, kalau meninggal di jalan itu, kalau ada nggak ada yang mendampingi, itu diasuransikan. Jadi, kisah daun di atas bantal itu, sebetulnya kisah kawan saya yang meninggal hidup terlantar di jalan. Dan dari itulah, ketika saya punya, saya punya rumah jiwa ini, dari hulu dan ngelirnya, kita sudah siapkan. Sampai ada rumah jiwa, kita pun ada yang namanya makam, sepi pamrih, tepi ajrih, untuk mereka yang meninggal terlantar di jalan. Dari mana dananya? Dari orang-orang baik, yang menitipkan amanahnya ke rumah jiwa. Dari situlah akhirnya saya mulai terinspirasi, bahwa saya harus sijrah, dan saya akhirnya mendirikan rumah jiwa hawara. Pada waktu itu, belum ada perda untuk yang hidup di jalan, belum ada perda, gepeng itu belum ada. Hasil semua pol PP itu, masuknya ke rumah jiwa. Gunung Kidul, Bantul, Kulom Progo, Sleman, Kota, karena kota penuh, masuknya ke tempat kita. Karena orang yang hidup di jalan itu, ya sama ketika saya hidup di jalan, ya duniannya memang miras, terus ngelim, ya suka ngonoknya lah. Orang-orang masyarakat itu ngelihatnya, wah rumah jiwa kok bolak-balik, ada Razi, ya ada pol PP, setelah itu kok dilepas, dilepas, lah kesannya kita gak ngapa-ngapain, padahal kan kita hanya dititipi. Lah kalau kita dititipi sama pemerintah, masa kita gak mau? Kita berusaha melakukan kegiatan yang positif, dengan apa? Dengan pendampingan kesehatan. Akhirnya kita mendapat kepercayaan dari Bupati Bantul, yang pada saat itu, Bupatinya masih Pak Idam Samawi. Kita ada unit ambulan yang diberikan oleh Pemda Bantul, itu kita gunakan untuk pendampingan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Disitulah ada banyak sekali orang baik yang akhirnya kita bisa mendapat tanah untuk yang saat ini. Dan kita juga bisa membangun untuk yang saat ini. Ketika kita terusir, kita pun akhirnya dapat gantinya. Dengan kesabaran, keikhlasan kita untuk merawat jenazah terlantar, kita juga dapat amanah dari orang-orang baik, tanah untuk makam orang-orang terlantar. Kalau yang geladanan kan jelas, enggak balik, enggak pulang, enggak ada jemputan. Dan kita orang-orang yang diberikan itu sudah tahu, kita malam bersama-sama, siang bersama-sama, dan enggak ada jemputan. Kalau yang ada jemputan, itu adalah alat yang memanfaatkan bagaimana supaya mengemis menjadi sebuah pekerjaan. Itu bukan gelandangan dia. Dia adalah pelaku yang mencari pekerjaan diwat mengemis. Nah, bukan yang seperti ini yang akan kita dampingi. Kalau gimana cara mendampinginya? Ada yang namanya assessment, mas. Kita gali informasinya, nanti kita cari alamatnya, datanya, kelihatan, kesaring bahwa ini adalah gelandangan. Ini bukan. Bahkan saya sempat diajak diskusi untuk bagaimana Jogja ini kan punya perda. Perda anak yang hidup di jalan. Saya ikut bagaimana saya ikut menggodok perda itu. Supaya apa? Supaya anak yang hidup di jalan itu bisa-bisa dimanusiakan. Tidak hanya dirazia terus dilepas. Itulah kita adanya rumah jiwa itu supaya mereka yang hidup terlantar bisa berkarya dan bisa kembali ke masyarakat. Bisa memanusiakan manusia. Jadi kalau untuk yang kiriman-kiriman, mas. Sebetulnya dan ketika itu tahu itu dari misalnya dari Klaten dibuang ke Jogja, kita akan segera mengembalikannya ke Klaten. Mudah-mudahan di Jogja ini sudah tidak ada pembuangan lagi untuk orang dengan gangguan jiwa. Jadi salah satu kegiatan kita adalah untuk melayani Oma dan Opa serta tempat untuk merehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Karena sebagian besar hasil razia dari Pol PP itu 70% itu orang dengan gangguan jiwa. Disitulah bagaimana dulunya saya kuliah di jalanan, saya mulai mengkolaborasi bahwa terapi-terapi apa saja yang harus kita lakukan di rumah jiwa. Itu ada terapi yang namanya terapi religi. Saya dapat terapi religi itu ketika dulu saya pernah mondok pesantren di tempatnya Abah Anom di Surialaya. Tapi dulu saya kabur dari Surialaya karena namanya orang yang masih mengembara mencari jati diri, jati diri pekok ya. Jati diri pekok, bahwa saya harus menunjukkan, berproses mencari siapa diri saya. Berikutnya kita padukan. Jadi kalau hanya terapi religi saja, untuk pengobatan orang dengan gangguan jiwa, untuk pelayanannya itu kurang bagus. Orang dengan gangguan jiwa ini, kita buat alur, alur pelayanan. Bagaimana pelayanan, dia harus kita periksa medis, supaya kita tahu apa saja obat-obat yang digunakan. Jadi antara medis dan religi ini kita padukan. Ada juga yang namanya terapi individu. Dengan mengajak ngobrol kawan-kawan, dengan memanusiakan, kita bisa petakan permasalahannya seperti ini. Nanti pola pelayanannya seperti ini. Selain terapi individu, kita juga ada yang namanya terapi kelompok. Dengan berbagai macam cara, seperti nanti ada permainan. Yang berikutnya ada yang namanya terapi kerja. Mereka bisa berkarya, bekerja. Salah satunya adalah batik yang saya pakai ini. Kaos yang saya pakai ini adalah hasil dari karya orang dengan gangguan jiwa. Kita tidak menjual kesedihan. Kita tidak menjual kemiskinan. Tapi kita menjual karya dari mereka yang distikmakan negatif. Terus tujuan dari rumah jiwa parah apa? Tujuan dari rumah jiwa parah ini adalah belajar memanusiakan manusia. Mencari muka di hadapan Tuhan. Ojo Leren dan Cibong Ape. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Salah satunya ya lewat media seperti ini. Selalu secara undang-undang, fakir miskin dan orang terlantar ini pelihara negara secara undang-undang. Tapi kita tetap harus bagaimana memetakan, mencari win-win solution untuk mereka bisa berkarya. Sahabat-sahabat bisa datang ke wisata rumah jiwa. Di sana ada nanti bagaimana kita sambut dengan karya dari dampingan orang dengan gangguan jiwa, permainan dari orang dengan gangguan jiwa. Sehingga kita bisa dari Jogja inilah akan menjadi sebuah pilot project. ada yang namanya wisata sosial. Hanya potong rambut. Hanya potong rambut di Jerman itu menjadi wisata sosial. Itu akan menjadi sebuah titik balik bahwa Indonesia ramah jiwa. Indonesia emas, Indonesia ramah jiwa. Dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Jadi kalau untuk orang tua yang terlantar itu, yang paling sedih itu ketika rujukan. Rujukan dari pihak kepolisian. Itu nggak diketahui alamatnya, siapa orang tuanya itu nggak diketahui. Jadi kan kita di rumah jiwa itu menerima hasil rujukan. Karena itu benar-benar kasus terlantar. Kita nggak akan ekstra bekerja. Ekstra bekerja. Dan kita nggak akan menjual. Menjual apa? Menjual kesedihan. Kita suruh dampingan untuk bernyanyi di rumah jiwa. Nggak, nggak akan. Nggak akan seperti itu. Kita yang akan berkarya saat ini. Jadi saya yang harus lab. Dan tim yang harus lab. Bagaimana dia harus berkarya. Dia harus berkreasi untuk rumah jiwa. Yang berikutnya dari pihak keluarga. Itu dicipkan pertamanya. Tapi setelah itu dia nggak dikunjungi lagi. Di panci itu ada tim yang melakukan pelayanan. Pertama itu ada tim perawat. Tim pendamping. Tim driver. Tim keamanan. Psikolog. Itulah tim yang ada di panti. Tim keagamaan. Ketika di awal kan. Saya single factor. Apa-apa saya. Apa-apa saya. Dan masih seperti itu. Tapi saat ini mulai-mulai. Ada tim yang berkarya. Yang bergerak mendampingi saya. Menemani saya untuk. Belajar memanusiakan manusia. Dan tugas saya sekarang hanyalah merayu Tuhan. Ketika di pagi hari sama di malam hari. Salah satu sumber masalah di tempat kita adalah sumber untuk operasionalnya itu dari amanah orang-orang baik yang dititipkan secara langsung maupun online. Yang kedua dari pemerintah itu pun kalau lagi ada proyek. Biasanya pemerintah itu ya kadang ada, kadang tidak. Dan kita pun ada yang namanya usaha ekonomi produktif yaitu wisata rumah jiwa. Kita juga produknya yang namanya Batik Among Sukmo. Ini masih jadi PR kita. Bagaimana kita menjualnya untuk usaha ekonomi produktif. Dan liwat medsos. Silahkan ikuti di rumah jiwa. Akun rumah jiwa ataupun akun Babesabit. Kita mulai berkarya di situ. Tinggal kitanya aja mas. Menjadikan apa sebagai media itu. Akankah kita gunakan untuk scroll-croll saja. Jadi kan kita tujuannya ada media itu kan supaya bisa menjadikan media itu menjadi alat untuk kita mensosialisasikan kegiatan dari rumah jiwa. Jadi saya akan menunjukkan kita berkarya. Silahkan ikuti tontonan rumah jiwa dia akan berani pakai daftar untuk bagaimana supaya kontennya winning, live-nya winning. Itu kita masih belajar berproses di situ. Dan harapannya juga antara online dan offline bisa hidup sehingga nanti seimbang. Sehingga pelayanan akan lebih baik. Impian saya Jogja kota pariwisata di mana kota yang ramah jiwa. Jogja istimewa, Jogja ramah jiwa. Itu impian saya. Belum ada di Indonesia itu wisata dengan orang dengan gangguan jiwa dan oma-opa. Kan setelah ke Parang Tritis, ke Malioboro, bisa datang ke wisata rumah jiwa. Unik. Gak hanya potong rambut loh mas. Kalau potong rambut itu biasa bagi saya. Karena bagi saya mereka bukan objek, mereka ada subjek perubahan. Walaupun saya pekok-pekok seperti ini, kita itu Orsos nomor satu se-Indonesia di tahun 2009. Prestasi yang kita dapat dari Kemensos. Jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik. Ojo Leren dan Tiwong Apeh. Terus berkarya dan berbuat baik. Wis patoanet, bismillah. Bersama kita bermetafor posan. Terus berkarya dan berkarya dan berkarya. Terima kasih.